Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kita kembali lagi di acara Kisah Teladan Dan Semoga saja Setelah pemirsa ini telah menyaksikan Acara kita Mendengarkan kisahnya Pemirsa itu dapat ilmu Yaitu apa ya Istilahnya ilmu tambahan Dan juga Mendapatkan sebuah keteladanan Dari sosok orang-orang terdahulu Dan di kesempatan kali ini Kita akan kembali Bercerita Tentang sosok Seseorang yang sangat luar biasa Yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW Yang telah Memberikan jiwa Raga Harta Bahkan nyawanya Untuk Allah dan Rasulnya Untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Oleh sebab itu Pemirsa Hari ini kita akan kembali menceritakan Sosok sahabat Rasulullah SAW Yang mulia Beliau Dijuluki Seseorang yang paham Akan Masalah halal dan haram Wah Ini kalau orang zaman sekarang ini Yang penting kenyang aja Yang penting dapat harta aja Dia gak Memperhatikan Halal dan haram Tapi alhamdulillah Beliau ini adalah seorang ulama Salah satu Tokoh sahabat Yang ilmunya itu Banyak Diambil oleh Para sahabat yang lainnya Bahkan tabiin dan lain sebagainya Beliau sosok terkenal Dengan seorang yang diutus Di sebuah daerah-daerah Untuk menjadi seorang da'i Untuk menebarkan ilmu Menebarkan cahaya Al-Quran Di tengah-tengah umat Mengajarkan orang-orang Tentang agama Islam Yang benar Sesuai dengan Al-Quran Dan sunahnya Rasulullah SAW Beliau adalah Seorang Mu'az bin Jabal Wih Pemirsa Kalau kita cerita tentang Mu'az bin Jabal nih Pemirsa Beliunya Sosok yang sangat luar biasa Kenapa tidak? Karena Pemirsa Di usianya yang masih muda belia Ya masih dalam kategori Sangat mudah Masih bocah-bocah lah Beliau Telah Memegang janji Memegang tangan Rasulullah Telah membaikat Rasulullah SAW Masya Allah Beliau termasuk Salah satu di antara 72 orang Yang berangkat Menuju ke Mekah Untuk bertemu dengan Rasulullah SAW Dan membaikat Rasulullah SAW Mereka hendak menorehkan Ya di lembar sejarah Tulisan paling mengagumkan Dan paling cemerlang Nah Jadi ceritanya nih Pemirsa Mu'az bin Jabal ini adalah seorang Laki-laki yang sangat luar biasa Memiliki paras yang rupawan Wih Rambutnya ikal Kemudian Kalau kita lihat matanya itu Seperti kecoklat-coklatan Pokoknya Ganteng lah Kalau stilinya Kalau zaman sekarang Lebih ganteng daripada saya Nah Pokoknya Luar biasa Dan beliau Masuk Islam itu Ya Dikarenakan Oleh gai yang Rasulullah utus ke Yasri Yaitu Seorang Sahabat Nabi Yang bernama Mus'ab bin Umair Karena itu terkenal tuh Mus'ab bin Umair itu Mereka kan dikirim oleh Nabi SAW ke Yasrib Untuk menyebarkan dan mengajak Orang-orang ke dalam Islam Makanya banyak tuh Yang masuk Islam berbondong-bondong Adu argumentasi Dengan seorang Ya Mus'ab bin Umair Dan Apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair itu Semuanya itu masuk akal Dan Dapat meyakinkan Orang-orang Yasrib Makanya dari golongan Orang tua Pemuda Wanita Boca-boca Itu banyak Yang masuk Islam Berbondong-bondong Untuk masuk ke dalam Agama Agama Islam Nah Jadi Mus'ab bin Jabal Ini memang Masya Allah Memang sudah merindukan Sosok Nabi SAW Makanya ketika Nabi datang Ke Madinah Wah Allah Bahagianya hatinya Dan dia pun Sebelumnya pun Juga Dia berjuang Untuk menebarkan Islam Dari kalangan Anak-anak Jadi Om Mirsa Nah Jadi ceritanya itu Mus'ab bin Jabal itu kan Mas'umuda Dia kalau untuk berdakwah Ya ngomong Sama orang Dewasa itu Ya memang agak sulit Walaupun sebenarnya Mus'ab bin Jabal ini Memiliki Apa ya Kelebihan yang sangat Luar biasa dibandingkan Dengan anak-anak Seumurnya Dengan anak-anak Seusianya Pemikirannya itu Lebih dewasa Daripada usianya Wah Jadi dia membuat Sebuah aliansi Yang berkelompok Ya ataupun Yang beranggotaan Ya anak-anak Sebayanya Nah Dalam mendakwahkan Islam kepada Orang-orang Termasuk dia mengajak Ya dari golongan Anak-anak Mu'ad bin Jabal itu aktif Dalam berdakwah Dari usia mudanya aja Masih anak-anak itu sudah Mulai berdakwah Mengajak anak-anak Seusianya Dalam agama Islam Wah ini luar biasa Sampai-sampai Ada kisah menarik Yang di episode Awal-awal Terdahulu Itu udah Kita ceritakan Bagaimana Proses masuknya Seorang laki-laki Dari Bani Salama Seorang pembesar Dari Yasrib Yaitu Yang bernama Amru Bin Al-Jamuh Kita ceritakan tuh Kisah masuk Islamnya Amru bin Dan di kesempatan kali ini Akan kita ajak Pemirsa untuk Merojah kembali Mengulang kembali Bagaimana proses Islamnya Amru bin Al-Jamuh Dan itu Pemirsa Itu gak lepas Dari Perjuangan Anak-anak Amru bin Al-Jamuh Dan juga Dipelopori Oleh seorang Anak laki-laki Yang bernama Mu'as Benjabal Nah Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu Nah itu Kisahnya Ketika itu Diasrib Orang-orang itu Sudah berbondong-bondong Untuk masuk ke dalam Agama Islam Dari Pembesarnya Dari orang Biasa Itu semua Sudah berbondong-bondong Masuk Islam Dari Seorang Dai Dari ajakan Seorang Dai Yang bernama Mus'ab bin Umair Nah jadi Amru bin Al-Jamuh Ini kan Dia laki-laki Yang sudah Tua rentah Ya Kakek-kakek Udah amper kakek-kakek lah Tapi belum amper kakek-kakek kali Pokoknya umurnya udah tua Nah Kemudian nih Pemirsa yang berhormat Allah SWT Tau lah Kalau kita ngomong semua Kakek-kakek Mereka orang tua Itu kan agak Susah Jadi memang Harus Atas izin Allah Hidayah Allah Dan memang Perjuangan yang cukup Luar biasa Untuk mengajak orang Dalam kebaikan Nah Jadi ceritanya Pemirsa Amru bin Al-Jamuh Itu Yang memiliki Berhala Yang bernama Mana Ya Jadi dia dibuat dari Kayu yang Paling mantap Kayu pilihan Kayu bagus Dan tiap hari itu Dilumuri oleh Minyak wangi Parfum Yang wanginya Semerba Mantep lah Dan pemirsa Taukah Pemirsa Apa yang dilakukan Oleh anak-anak tersebut Ya terkait dengan Berhala Kecintaan Yang dimiliki oleh Amru bin Al-Jamuh Nah Insya Allah Akan kita ceritakan Setelah ajadah yang mulai berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Sampai jumpa di kisah telah Nah pemirsa kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok seorang sahabat yang mulia Ketika itu masih muda yaitu Mu'az bin Jabal Oke Kita minum dulu Insya Allah Nah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tadi ceritanya adalah Mu'az bin Jabal itu membuat aliansi Yang Beranggotaan yaitu Anak-anak seusia Mu'az bin Jabal yang masih bocah-bocah Mengajak orang-orang dalam Islam Mendakwainya Termasuk salah satu pembesar Di Yasrib ketika itu Yaitu Amru bin Al-Jamur Nah ceritanya itu pemirsa Orang-orang Madinah itu Orang-orang Yasrib itu Udah berbundung-bundung masuk ke dalam agama Islam Tapi Amru bin Al-Jamur itu masih belum tersentuh hatinya Ya untuk Masuk ke dalam agama Islam Dia masih mencintai Ya sosok berhala yang sangat dicintai dan dihormatinya Yaitu Yang Diberi nama Manat Nah Jadi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hari itu Setiap keputusan yang akan diambil Oleh Amru bin Al-Jamur itu semuanya dikembalikan oleh Manat Jadi kalau ada Apa-apa gitu kan Ada udah mulai agak goyang nih Amru bin Al-Jamur nih Dia datang ke Manat Oh Manat Oh Tuhanku Katanya dia kan Tolonglah beri petunjukmu Sesungguhnya datang Seorang laki-laki diutus dari Mekah Dia disini berdakwah Dia mengajak orang dalam agamanya Bagaimana kah menurutmu Manat Apakah aku harus mengikutinya dan meninggalkanmu Atau bagaimana Lepatung ya Oh Manat Tuhanku Kalau kamu belum bisa ngomong hari ini Maka akan kutunggu lagi nanti jawabannya Maafkan aku aku mengganggumu Lepatung ditanya Ya gak bisa jawab lah Pak Mirsa Luang patung kayu nih pohon nih Tuh dulu mungkin pohon tak pernah dikencingin Tadi buang air besar sama burung Juga kita gak tau gitu kan Tiba-tiba dipotong Dibentuk Bentuknya jadi cakep Cantik Ditaruh Kasih minyak wangi Disembah Ya gak ada apa-apanya Pak Mirsa Ya gak bermanfaat loh Nah jadi akhiran Pak Mirsa Yang berahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wah Timbulah sebuah ide Dari Dua anak Amru bin Aljamu Wah Dan beraliansi dengan Was bin Jambal Eh Mana cara buat bapakku Supaya masuk Islam Apakah aku panatik kali Dia sama Berhalanya itu Undangin aja Nanti malam Pas bapakmu tidur Kita kerjain aja Siapa? Bapakku jangan Gue bukan bapak Yang kita kerjain itu patungnya Berhalanya itu Eh sayangkali nanti Ancur kita nanti Itu Bapakku tuh Apakali gitu sama patungnya Udah tenang aja Patung itu gak bisa ngapa-ngapain itu Mau kita kampak dia udah Kau kirang walati Enggak Tenang aja Allah maha besar Patung ini gak bisa ngasih Modorat sama kita Gak bisa ngasih manfaat sama kita Yaudah Kita apain Kita culik patungnya Ay Terus kita capai Mau kita Amain tuh patungnya Udah Kita culik Kita buang dari tempat sampah Oh Iya tuh Ayolah Pas malam Mirsa Tuh anak dia Memastikan Kita tidur Aman Ambil patung Apa Mirsa Digotong Mau malam-malam kan Gotongi patung Dibuangnya Ketempat sampah Dasar kamu berhala Ini gara-gara kamu Bapakku sesat nih Bapakku tuh di kapir nih Paginya apa Mirsa Udah Pagi Ya seperti biasa Amur bin Aljamuh itu memberikan salam kepada Tuhan Pai Tuhanku Duh Tuhanku nandih Koreme Tuhanku ilang Sapa sih menyolong Tuhanku Kebingungan Amur bin Aljamuh Melihat di kamarnya Tempat dia biasa meletakkan berhalanya Ternyata Pagi itu Berhalanya gak ada Kok bingungan Amur bin Aljamuh Hei Siapa nih tadi malam ini Yang telah menculik Tuhanku Tata Amur bin Aljamuh Anaknya murah-murah Bodoh Ada apa Pak Ada apa Pak Tuhanku ilang Tuhanku ilang Tuhanku ilang Tuhanku ilang Ini kalian Jangan-jangan Oh Bapakku Jangan-jangan sembarangan Itu sopok Kita bisa cariin dulu lah Tuhan Sopok sih nyolong Muter-muter Di kota Madinah Nyariin Tuhannya Aku tahu percis Kayak mana ukiran Tuhanku Baunya pun aku tanda Kalau tiap hari tak kasih minyak wangi Sing nomor satu Jadi Aku gak akan keliru Sama Tuhan-Tuhan Sing lainnya Ngi Tuhanku mana tinggi Dicari ilang Udah mubung-mubung Kecapean dia Aduh Makjang Bagel badanku Bagel ini Tuhaku Bincangku Sakit Kaki Bincang Lingungan Amur bin Aljamuh Dan hingga akhir Ketika dia melewat Di tempat-tempat sampah Dia melihat Tuhannya tersungkur Di tempat sampah Waduh Wah Aku Tuhanku Kayak lagi Tengok Lah bener Tuhanku Waduh Tuhannya Wala Aku minta maaf Dibopong Tuhannya Dengan apa ya Dicuci Dibrus Dibosok-gosok Wala Tuhanku mambu sampah Lagi Udah Diangkat Tuhannya Pemirsa Dia dibersihin Dikasih minyak wangi lagi Diletakkan lagi Ya aduh Maafkan aku Tuhanku Aku telah lalai Telah menjagamu Tuhan Nah Mersen Rahmatullah Subhanallah Dalam hati bocah-bocah tadi Yang telah ngerjain Bapaknya cekikian Bapak 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 Masa patung Disembah-sembah Minta maaf Wong patung hidupan Gak bisa ngasih mudarat Gak bisa ngasih manfaat Buat apa Disembah Nah Bapak Bapak Setelah Setelah diletakkan Di tempatnya Semula Kembali Muaz bin Jabal Dan anak-anak Dari Amru bin Aljamu Gimana Belum topat juga Bapak Belum Kita kerja lagi Nanti malam Oke Malamnya lagi Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanallah Amru bin Aljamu Itu pertamanya Masih Ya nunggu nih Tuhannya Supaya gak hilang Tapi ya namanya mata Ya ngantuk Ya mapan lah Pindah ke dalam Ah tak tinggal lah Tuhan Aku tak turut sih Balik dari itu Tengok anaknya Aman Bapak gue turut Nah Nah Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanallah Diangkat Tengok Nah Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanallah Apa yang terjadi Kita akan Saksikan kembali Setelah jeda yang mau lewat Berikut Saksikan kembali 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 Pemirsa, kita kembali lagi di kisah teladan dan kita masih menceritakan sosok muas bin jabal. Dakwahnya yang sangat luar biasa. Nah, jadi pemirsa tadi ceritanya bagaimana dia mengajak Amrubin Aljamu supaya masuk Islam dengan sebuah trik. Masya Allah, dengan cara yang sangat luar biasa. Nah, tadi ceritanya ketika malam kedua, ketika muas bin jabal dan anak-anak Amrubin Aljamu ingin menculik Tuhan dari Amrubin Aljamu yang ketika itu masih kafir, maka pas diangkat, kayak, oh gak ada apa-apa, rupanya. Dilanjutkan lagi lah, diangkat patungnya tersebut di popong. Eh, patung ini gak bermanfaat. Ngapain lah, Pak? Buang lagi, mau sampah. Buang lagi. Diasanya bermanfaat. Moga aja Bapak aku dapat ide setelah ini. Pemirsa yang teramatkan sebuah-sebuah. Paginya Amrub Aljamu ngelil... Apa, bang? Pagi ini? Tengok Tuhan muas, ada gak ya? Tengok kembali. Begitu buka minuh. Tengok kembali. Tuhan ku hilang, Neng. Kok bingungan Amrubin Aljamu karena Tuhannya kehilang lagi? Wah, kebingungan. Ini siapa yang menculik Tuhan ku ini? Tak cari lagi. Jangan-jangan nyosrok lagi di tempat sampah ini. Tengok, tengok. Ternyata betul. Tuhannya blusuk, apa namanya dia? Terdampar di tempat sampah lagi. Waduh, Tuhan ku. Ku yang ngapain yang mau di sampah? Diambilnya lagi, dicuci-nya lagi. Wah, baunya kurang apa itu di tempat-tempat sampah. Tempat sampah, bersihin lagi. Taruh lagi. Waduh, gila-gila. Kekituhan ku kok asik. Ngelayapin, ngeluyuri tempat sampah terus. Ngesapal yang ngerjain aku nih. Ini kurang hajar. Ini kalau betul ketangkep ini orang nih, bakal tak buat perhitungan besar-besaran. Ini yang terlalu diculik Tuhan. Pemirsa yang terhamat Allah SWT. Karena saking jengkelnya Amur bin Aljamu. Karena gak ada manusia yang sanggung gak tidur. Beda ya kan. Jadi akhirnya dia berinisiatif. Wih Tuhan ku. Nih, tak gawat no pedang. Nah. Pak, taruh pedang disini. Nih kamu lindungi dirimu sendiri ya. Aku soalnya gak sanggup ngantuk mataku untuk nungguin kamu disini. Tidur. Kali ini loh bisa disini. Wah. Dilihat sama anak-anak muas, apa namanya, muas bin Jabal dengan anak-anak Amur bin Aljamu. Lah. Patung digawani pedang. Patung dibontoti pedang. Ya gak bisa ngapa-ngapain loh. Lah kalau tadi bocah, ataupun mohon maafnya ketek ya monyet kalau dikasih pisau, masih ngeri kok nyuliknya ya kan. Lah patung. Gak bisa memberikan mudorot. Gak bisa memberikan manfaat. Diketok-ketok jadi areng. Ya kan pemirsa. Nah. Dikati dibontoti pedang. Ya lah. Bawa sama pedang-pedangnya. Bawa sama pedang-pedangnya di pinggir jalan. Jumpa bangki kiri. Jumpa bangki anjing. Yaudah lah. Diikat aja nih pedang. Ini patungnya. Taruh sama bangki kiri tadi. Di bangki, apa namanya. Bangki anjing tadi. Diikatnya pemirsa. Onshalno lagi dilemparnya kembali ke tempat sampah. Buk. Nyungsep lagi tuh. Besokan harinya pagi. Aduh terbangun Amrubin Aljamu. Wah tak tengok lagi. Tuhanku ini bisa bontoti pedangnya. Isong lah dia. Allahu Akbar. Bener-bener raka banget. Dah. Ilangnya Tuhan nih. Wih tak bontoti pedang pun. Gak. Gak bermanfaat. Coba tak tengok di tempat sampah. Jangan-jangan dia kembali lagi nyungsep di tempat sampah. Pas dia tengok ternyata pemirsa bener. Nyungsep Tuhannya Amrubin Aljamu ketika kafir itu di tempat sampah. Dan lebih parahnya lagi pemirsa. Tuh Tuhannya nyungsep bersama bangkai anjing. Jadi pemirsa makin terhina lah terasa Tuhan yang dimiliki Amrubin Aljamu. Karena nyungsep bareng bangkai anjing di tempat sampah. Akhirnya Amrubin Aljamu pun. Nah ini gak bener lagi nih. Gimana Tuhan kamu bisa melindungi diriku. Karena kamu sendiri aja gak bisa menjaga dirimu. Wih tak bontoti pedang. Eh masih juga kamu nyungsep di tempat sampah. Gimana kamu bisa menolongku nanti setelah aku mati. Akhirnya Amrubin Aljamu pun merasa Tuhannya itu gak berguna. Dibiarin aja dia nyungsep di tempat sampah. Bareng bangkai anjing tadi. Akhirnya dia pulang kemudian masuklah anak-anaknya dan Mu'as bin Jabal. Ya cobalah Pak. Bapak Mas Apa dengarkan dulu perkataan dari Mus'ab bin Umar. Emang apa loh ya? Yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umar. Dibacakanlah beberapa ayat Al-Quran terhadap anaknya. Kemudian dia mengatakan. Bener nak nampaknya ini perkataannya bukan perkataan manusia. Ini memang betul perkataan wahyu dari Tuhan yang sesungguhnya. Iya Pak. Ini perkataan dari Allah SWT. Ya coba Pak. Kita jumpa sama Mus'ab bin Umar. Akhirnya dia ditemani anaknya dan Mu'as bin Jabal. Amrubin Aljamu pun mengucapkan syahadat. Ya ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dia terus belajar Islam di waktu yang bisa dikatakan di usianya yang sudah mulai senjak. Itulah perjuangan dari Mu'as bin Jabal. Ya salah satu sedikit gambaran dari kisah perjalanan hidup. Perjalanan dakwah. Dan menampakkan kecerdasan yang sangat luar biasa yang dimiliki. Seorang anak yang masih muda belia. Yaitu Mu'as bin Jabal. Bayangin pemirsa. Tak terlintas di benak kita. Tak terlintas di pikiran kita. Bagaimana dia mendakwahi seorang yang lebih tua daripada dia. Dia mencoba berdakwah. Dia membangun aliansi bersama anak-anak seusianya. Bagaimana dia mendakwahi orang-orang yang lebih tua dengan cara-cara yang mungkin gak terpikir oleh kita luar biasa. Ini adalah sosok Mu'as bin Jabal ketika usianya masih muda belia. Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Mu'as bin Jabal adalah termasuk orang yang pintar. Orang yang memiliki hafalan yang kuat. Dan beliau termasuk ulamanya kaum muslimin ketika itu. Nah beliau adalah seorang dai yang diutus di daerah-daerah. Dan banyak testimoni-testimoni dari para ulama-ulama. Baik itu dari para tabiin, dari para sahabat. Dan yang paling penting dia mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Yaitu adalah seseorang yang paling mengetahui halal dan haram dari umatku. Adalah Mu'as bin Jabal. Kata Rasulullah SAW. Bermirsa sampai disini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mendapatkan sebuah keteladanan. Dari kisah yang telah kita dengarkan. Dari kisah sedikit dari Mu'as bin Jabal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanahu wa bihanbiqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.